Nah ini nih yang gak aku suka kalau toilet di gratisin pada suka lama-lamaan di dalam Emang kamu ngapain sih culap? Ke toilet segala, cuci muka doang biar glowing Tapi anterinya udah mau sejam, udah dobrak aja deh, siapa tau gak ada orangnya Tadinya aku juga mikir gitu, tapi pas mau dobrak kayak ada suara aneh di dalam Suara apaan? Gak tau, coba kamu cek Suara apaan ya? Misterius banget Jangan, 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 culap, coba kamu periksa, apa ada yang mencurigakan? Hmm, toiletnya bersih sih, tidak ada yang aneh Tapi kenapa kamu lama-lamaan di toilet dan kedengaran ada suara aneh dari dalam Oh, itu aku lagi bersihin toilet kok, gosok-gosok, ya gosok-gosok Hah, apaan nih? Culip, coba lihat ini, emang ada ya sabun bentuknya beginian? Udah biasa tuh, pabrik sekarang memang aneh-aneh kalau nyetak produk Uff, aman-aman, tapi ini bukan cetakan pabrik, ini sengaja dilubangi culip, benarkah? Aduh, kena deh Ish, 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 jadi kamu lagi onana, onana Iya, iya, aku ngaku deh Dengar, istimna atau bahasa gaulnya co** Baik itu dilakukan oleh laki-laki atau dilakukan oleh wanita adalah hal yang dilarang dalam Islam Hal ini didasarkan pada sebagian hadith Allah melaknat orang yang menikahi tangannya Dan sesungguhnya, Allah merusak umat yang bermain alat kemaluan Mengerikan sekali, aku tidak mau terjadi seperti itu Jika begitu, segeralah bertobat Dan jangan mengulanginya Iya, aku tidak akan mengulanginya Nah, gitu dong, cakep Tapi aku belum siap menikah, aku takut terjerumus jinah Jika kamu bersungguh-sungguh menjaga kehormatanmu Maka Allah akan memudahkan apa yang menjadi hajatmu Dan orang-orang yang tidak mampu menikah Hendaklah menjaga kesucian dirinya Sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya